Hai Smart Viewers, ketemu lagi dengan gue Vira, gue Clarissa, dan selama setengah jam ke depan kita berdua bakal bagiin informasi terupdate dan teraktual yang pastinya fakta and no gossip. Dimana lagi kalau bukan di zoomin? Nge-zoom abis. Clarissa, sekarang kita lagi ada dimana? Nah, gue ajak lu jalan-jalan kesini gara-gara ya kasian banget kan lu habis keringatan, jadi gue ajak lu makan disini di Pizza Nagi jalan Bangka Raya Kemang. Oke, nanti disini kita bakal nyobain makan-makan enak dan unik pastinya, dan juga yang penting gue gak keringatan. Anyway, nanti kita bakal ngajak Smart Viewers semua ke dalam, tapi ada berita pertama nih datang dari K-Pop. Ada apa sih, Clar? Beritanya dari, ya berita yang menyedihkan sih dari 2NE1, dia untuk, apa sih? Ya, deg-degan ya gue ya, karena Clarissa ini salah satu fansnya dari 2NE1. Iya, gara-gara, ya baper sih gara-gara mereka jadi bubar, jadi mereka mempersembahkan video lagu terakhir. Lagu terakhir mereka dengan judul Goodbye. Karena setelah 10 tahun mereka berkarya, harus mau dan gak mau nih mereka bubar. Ada apa sih dengan 2NE1 dan kisah dibalik lagu Goodbye? Here it is. Bubarnya grup idola 2NE1 memang terasa menyakitkan bagi para Blackjack, sebutan penggemar 2NE1. CL, Sandara, Park Bomb, dan Minzy pun tentunya tidak ingin berpisah dengan cara yang menyedihkan. Sebelum akhirnya benar-benar bubar, 2NE1 pun memberikan hadiah terakhir kepada para Blackjack. Sebuah lagu berjudul Goodbye dipersembahkan 2NE1 sebagai salam perpisahan mereka. Menariknya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh CL, Sandara, dan Park Bomb. Seperti diketahui, sebelum 2NE1 dikabarkan bubar, Minzy telah memutuskan hengkang sejak April 2016 lalu, sehingga ia tidak ikut menyanyikan lagu Goodbye bersama 2NE1. Hal ini rupanya mengundang perhatian penggemar sampai akhirnya CL mengungkapkan rahasia menarik dibalik lagu Goodbye. Selain kepada penggemar, rupanya lagu tersebut berisi pesan yang ditujukan untuk Minzy yang telah lebih dulu meninggalkan mereka. Seperti yang dilansir oleh All K-Pop, lagu ini berisi sesuatu yang pernah CL tulis sebelumnya. Setelah Minzy meninggalkan YG Entertainment, mereka bertiga menyiapkan sebuah album. Lagu itu seperti sebuah surat yang dibuat untuk Minzy. CL mengedit liriknya menjadi lagu tersebut seperti berbicara kepada Minzy dan pegemar di waktu yang bersamaan. Bubarnya 2NE1 menjadi keputusannya sangat berat bagi CLCS. Pasalnya, sudah hampir 10 tahun ini mereka menghabiskan waktu bersama sebagai sebuah grup ikonik di industri hiburan Korea Selatan. Meski begitu, CL perlahan mencoba menerima kenyataan. Ia pun berharap perpisahan ini adalah keputusan terbaik kepada semua personel 21 untuk memulai lembar baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!